Halo badminton lovers, tunggal putri terbaik Korea, An Se-Yong harus menghadapi Tai Su-Ying yang merupakan wakil China Taipei pada babak final Korea Open 2023. Pertandingan ini adalah pertemuan kesembilan mereka di mana An Se-Yong unggul 6-2 secara head-to-head. An Se-Yong yang bermain rapi berhasil memenangkan pertandingan itu dua game langsung dengan skor 21-9 dan 21-15. Di awal babak pertama An Se-Yong berhasil unggul setelah beberapa kali smash terarahnya gagal diantisipasi Tai Su-Ying. Penguasaan lapangan dan penempatan bola pemain Korea itu juga begitu baik. Dia dapat meng-cover setiap sudut lapangan. Sedangkan Tai Su-Ying cukup banyak melakukan kesalahan dengan bola yang melebar dan nyangkut di net. Ia pun harus takluk dengan skor 21-9. Di babak kedua pemain China itu kembali berulang kali melakukan kesalahan dengan bola lambung yang terlalu memanjang ke belakang lapangan sehingga membuat An Se-Yong memimpin perolehan poin. Sementara An Se-Yong bermain begitu rapi dengan cukup sabar dalam membangun serangan. Defense tunggal putri Korea itu juga begitu solid. Beberapa kali dia mampu menyelamatkan smash terarah yang dilancarkan Tai Su-Ying. Di akhir babak kedua An Se-Yong yang mempunyai 8 match point berhasil memastikan kemenangannya dengan skor 21-15. Dengan hasil ini An Se-Yong berhasil menjadi champion di ajang badminton Korea Open 2023. Ini merupakan gelar ke-6-nya tahun ini setelah sebelumnya dia juga berhasil memenangkan India Open, Indonesia Master, All England Open, Thailand Open, dan Singapura Open edisi tahun ini. Sebagai juara satu, An Se-Yong berhak mendapatkan 9.200 poin BWF dan uang tunai sebesar 31.500 dolar Amerika Serikat atau sekitar 470 juta rupiah. Sedangkan Tai Su-Ying sebagai runner-up mendapatkan 7.800 poin BWF dan uang tunai sebesar 15.960 dolar Amerika Serikat atau sekitar 240 juta rupiah. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kedua pemain yang berhasil menjadi juara di ajang badminton Korea Open 2023.